Dimulai dengan banyak sekali perdebatan-perdebatan, protes, bahkan walk-out dari persidangan. Sesuatu yang luar biasa dan itu menunjukkan bahwa mereka yang kami hadirkan di persidangan ini semuanya berkualitas dan mengundang perdebatan sangat panjang dan juga menarik minat para hakim untuk bertanya dan ikut berdiskusi dengan ahli yang kami hadirkan di persidangan ini. Hal seperti itu tidak terjadi dalam sidang-sidang sebelumnya. Memang ada satu protes yang tadi dikemukakan oleh Pak Ombang Wijayanto sehubungan dengan kami menghadirkan Pak Edy Hiarich sebagai ahli. Kita tahu bahwa Pak Edy itu sudah pernah dinyatakan tersangka dan kemudian beliau menajukan perlawanan ke pengadilan dan para peradilan dan para peradilannya menang, dikabulkan, dia tidak tersangka lagi. Nah sekarang ini katanya mau menetapkan tersangka lagi, kan belum. Nah andai kata pun tersangka, ya tidak masalah juga. Siapa yang mengatakan orang tersangka tidak boleh menjadi ahli? Bahkan kami patut mempertanyakan status Pak Ombang Wijayanto itu sendiri, ya. Beliau itu kan tersangka, ya kan. P21 dilimpahkan kekejaksaan, dideponir pekaranya. Status beliau itu lagi apa sekarang ini? Tersangka selamanya, seumur hidup tersangka. Dan bisa dibuka kembali juga. Kalau orang di SP3, itu close. Orang dikalahkan melalui, dimenangkan para peradilannya, close. Orang ini tersangka, cuma didep. Tahu gak didep? Simpan begini. Tidak dimajukan ke pengadilan. Sampai kapan pun dia tersangka. Oh jangan. Jadi saya heran ya. Orang itu suka menyalah-nyalahkan orang, tapi gak melihat pada dirinya sendiri. Tapi kami sih toleran aja. Kami biarin aja selama ini. Saya gak pernah protes Pak Bumbang Wijayanto. Saya tahu status beliau seperti itu. Selama ini saya juga gak pernah komplain. Mau datang ke pengadilan. Yaudah kita ladenin aja di pengadilan. Nah itu ya. Satu hal yang kita tegaskan seperti itu. Silahkan menggali yang lain-lain. Pak Oto dulu. Selamat menikmati.